Selamat pagi teman-teman, saat ini saya sudah berada di Pertamina Mandalika International Street Street Suite Kali ini mau menyaksikan WSBK di hari Minggu ini, tanggal 21 November 2021 Nah, kayak apa sih kondisinya di dalam? Ayo kita jalan kaki ke sana ya, cuma ini agak becek di sini kondisinya Jadi barusan habis foto bareng Foto bareng di situ Buat ini ya, buat kenangan-kenangan Wah, ini efek kemarin hujan teman-teman Jadi jalanannya lumayan becek, karena pinggirannya masih tanah-tanah ya Terus, ini jalan yang ke arah sirkuit, memang kondisinya masih lumayan sempit teman-teman Lebarnya belum selebar yang jalan bypass Mandalika ke sana Dan di kanan jalan ternyata langsung ada sungai Sungguhnya ada di beton tuh, lihat Sungguhnya ada di beton, lebar sih Cuma ini yang Sisi sini karena emang belum dikasih kayak trotoar mungkin ya Karena kalau udah dikasih trotoar mungkin lebih enak Ini jalan kaki mau ke dalam Ini dalam situ sirkuitnya teman-teman Akses masuk sirkuit, tapi ini khusus yang Undangan khusus yang pit crew atau petugas-petugas sirkuit Jadi kalau penonton masuknya nggak lihat sini ya, lewat ujung sebelah sana timur Dan penonton yang umum itu nggak bisa membawa kendaraannya ke arah sirkuit Mereka harus meninggalkan di area parkir khusus Lalu dari situ beli tiket, urus tiket lah ya Terus naik shuttle bus Nah, baru kemudian diantar ke sirkuitnya Tergantung dapat tiketnya yang area mana gitu Dapat yang dekat tikungan lahir atau di area tribun gitu Nah, kalau yang untuk penonton dapet di area tribun Nanti dia akan diantar ke sini nih Penontonnya terus lewat tunnel ke bawah terus ke seberang sana Nah, kalau ini nih Ini yang kelihatan gedung ya Gedung ini, ini area pedok Ini area pedoknya Terus langsung parkirannya dulu Ini udah deket kan? Oh, tapi tasnya masih dibes Ternyata ini masih naik bus dulu teman-teman Nggak langsung jalan kaki walaupun ada tinggal dikit Salah satunya karena tas masih pada di dalam sih Jadi kita naik dulu deh, nggak apa-apa lah Naik dulu sambil lihat Oke, tonton terus ya Tunggu sebentar ya Jalan kaki aja apa ya? Jalan-jalan Biasa, biasa Ngambil tas aja Oke, ngambil tas dulu Selamat pagi sekali lagi bapak-bapak Karena acara bisa saja Ada last minute information Tolong selalu di cek WhatsApp group Mohon berkenan cek WhatsApp group Terima kasih Oke, ternyata koordinasi dulu teman-teman Nggak jadi jalan kaki Naik saja dulu menuju ke parkiran Biar jalannya nggak terlalu jauh Di sini kita lihat nih Area parkirannya Tuh Di sebelah sini mungkin nantinya akan menjadikan parkiran juga Cuma belum di bawah nih, masih tanah ya Sudah disiapin tuh Gorong-gorongnya untuk masuk ke area sini Nah, kalau area parkirnya sini sendiri Lihat sudah dipadatkan ya Sudah dilapis dengan naspal Ini untuk yang motor-motor Di sisi sini Lihat parkiran motor Ini motor-motor para petugas Marshall Masal di sini nih Nah, ini yang mobil-mobil Jadi ingat ya Di sini Penonton umum Nggak bisa masuk ke sini nih Ini parkiran khusus Buat tamu yang VIP Dan sebagainya Nah, ini 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 adalah tenda Di belakangnya Buat Apa namanya Podium Nah, jadi yang kelihatan item itu Itu depannya adalah buat podium Jadi podiumnya berada di belakang Pedok Terus ini yang Tenda putih 2 ini Ini hospitality ya Buat Makan Tamu-tamu khusus Oke, sekarang kita Jalan-jalan Sekarang kita lanjut jalan ke arah Dalam Ke pedok ya Oke, kita jalan langsung Sebenarnya kalau Belum punya Pendok pas gitu Kita harus ngurus dulu ke sini nih Tapi saya udah megang Sudah megang nih Jadi Saya udah bisa masuk Jadi bisa langsung Akses ke dalam Jadi kita Mulet langsung lagi Lanjut lagi ke dalam Ada apaan aja Kita scan dulu Ini silahkan Oke ya Terima kasih Oke teman-teman Kita langsung masuk ke dalam Ini gak semua orang Boleh masuk ke sini ya Harus yang punya PES khusus aja Salah satunya Ini Pedok PES Oke Ini kondisinya Ini area belakang pedok Sudah dicor ya Lihat Udah Cicor Padet Dan Cor-corannya rata banget Teman-teman Ternyata Ini cakep Kemudian kita lihat Sisi kini Ini yang tadi saya bilang Ini Buat hospitality ya Lalu Sisi kanan ini Nah Sisi sini Ini 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 kontainer-kontainer ini Satu hal yang maik juga Teman-teman Ini ternyata buat Tempat istirahatnya Taruh barang-barangnya Para pembalap Hospital Apa namanya Pengganti motor home ya Kalau di Seri daratai neropa kan Pake motor home Kalau disini Enggak Kemudian Langsung menuju ke Mana ya Kita lihat dulu deh Kita ke kiri dulu deh Kiri Bisa kelihatan Nah ini Ini bangunan ini Pedoknya teman-teman Dan di ujung situ Ternyata belum kelar Lihat Belum kelar Jadi Bangunan terakhir ini Belum kelar Lihat Masih ada tumpukan-tumpukan Material ya Tumpukan materialnya Masih banyak banget Belum selesai tuh Bangunan pitnya Masih belum Selesai dibangun Kalau yang sebelah Ujung sana Yang kanan itu Tempatnya race control Ya jadi Race director dan sebagainya Disini nih Tempat memantau Jalannya balap Nah ini yang tadi saya bilang Ini penggantinya motor home Lihat Ini buat Punyanya KRT nih Disini Termasuk yang ini nih Ini punya tempatnya Jonathan Rea nih Tuh Inner suite-nya Kaos kakinya Pada di Jemur Lagi jemur Terus Kalau lihat ke arah sini Nah ini juga Hospitality-nya Hospitality-nya Khusus Kawasaki nih Jadi kalau Media Undangan Kalasaki Maupun kru-kru-nya Makan siang disini Gitu Oke lanjut lagi deh Nguter lagi Kita lihat Tuh yang sana Punya Andrea Locatelli Yang merah ini Kayaknya Apa nih Apakah Ducati Belum tentu loh teman-teman Karena Warna-warna Boxnya belum tentu Terus Timnya Oke Kita Jalan lagi Kita sekarang Menuju ke Press room deh Karena nanti saya jam 8.40 Ada janjian dengan Michael Morrell PR managernya Dorna Karena mau di briefing Untuk Ini Apa Feedback Nah ini disini Lagi ada Tiga pembalap WSBK Ini ada Locatelli Toprak Dan Ces Davies Halo Morning Lagi asik Ngobrol Terus Ini yang tempat Buat makan siang segera Dalam macem lah ya Terus Ini pedoknya Oke Sementara Sisi sini Ini ada yang menaik teman-teman Jadi disini Disini Ada Kolam renang Kolam air Buat naruh Buat nampung Air-air Yang buat kebutuhan toilet Ditampung dengan kolam segini-gedenya Terus kalau disana Nah itu Terus saya pedok show Nah disitu Buat Podium Ceremoni Lalu sebelah situ Untuk park firm Sebelah situ Itu Oke kita lanjut jalan lagi Saya mau kasih Lihat Kemana ya Sekarang kita ke Dalam deh Kedalam Ke Race room Dan saya mau ke toilet Nah ini Ini pitnya Ducati disini Yang ini pitnya Yamaha Ada Gama Yamaha Nah ini 10 cat ini disini Galang Hendrall disini Pitnya Nah ini 10 cat racing Nah galang disini Satu tim dengan Dominic Egerter disini Ayo Ini toiletnya teman-teman Bersih Kondisinya ya Kita lihat ke dalam toilet Sekalian deh Mau penci Tapi nanti skip dulu Oke ini kondisi Toiletnya Nah toiletnya Bersihkan teman-teman Oke kita sekarang ke atas Lewat tangga Ini menuju ke Press room Ini Oh iya ini bangunannya Masih pakai yang modular ya Jadi ini gak fix belum Gak tau akan diganti Atau tetap seterusnya Tapi ini juga modular Jadi kayak rasanya gak goyang-goyang Kalau Bentar Nah ini media centernya Yang boleh masuk Hanya yang tertentu ya Ini kondisi media center Tempat para Wartawan dan fotografer Beraksi Mengabadikan Beraksi berkantor maksudnya Nah dari sini Kita bisa lihat Kondisi Track Dan pit dari atas Nah lihat tuh Toprak lagi makan pisang Mau sambil lihat Kondisi lintasan Dari sini sudah bisa terlihat Teman-teman Kalau Kondisinya Sirkuitnya cakep banget Lihat Ini area pedok tuh Mulus banget Terus di Ini pit lane nya Aspalnya lihat Kualitasnya si top lah Itu kelas dunia ya Terus di sebelahnya Tentang ada rumputan Sebelum tempat Pit box Tempat Tempat para pit crew Memberikan Informasi Gap nya Dengan pembalap Depannya atau belakannya Atau beberapa lap lagi Ada disitu Dan ternyata teman Kemarin ada gosipnya Gak cukup lubangnya Ternyata Sebenernya aman normal Cukup Mungkin kemarin Yang nyangkut itu Karena desain Pit board nya Emang beda ukuran ya Jadi gak muat Nah kalau ini sih Kemarin saya nonton Gak ada yang kesulitan Dan di sisi sana Tim Ducati Lagi manasin motornya Mungkin ada geran Sikit ya Lalu Kalau kita lihat seberangnya Teman teman Ini Area buat Penonton Tribunnya Kalau salah ini yang Yang tipe A ya Karena Eh tipe A Atau merah Gitu lah Pokoknya Jadi disini Pas banget Depannya Pit Pas banget Garis tar Finish Dan kalau bisa Kita lihat disini Ternyata Buat Apa namanya Itu buat yang Lapu start Lihat Tiangnya kuat banget Kokoh banget ya Kelihatan besinya Kayak gede-gede banget Lalu Lihat mana lagi ya Itu dulu lah ya Bisa saya sampaikan Pagi ini Oh Tobrak Good luck for today Oke teman teman Gitu dulu video kali ini Semoga memberi gambaran Kondisi Sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit Kayak gimana Pas mau masuknya Terutama experience Dari sisi saya ya Sebagai seorang jurnalis Yang mendapat undangan Dari PT Kawasaki Motor Indonesia Untuk Meliput WSBK Seri Indonesia Oke Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk notifikasi Video terbaru dari kami Oke Sampai jumpa di video berikutnya Nanti jangan lupa Saya setelah ini Mungkin ada pitbox Jadi nanti tonton Kayak gimana sih Suasananya melihat Para kru Bersiap-siap Jelang lama Atau jelang race Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di yaitu Tahun di video berikutnya